Si Mikas tak kuasa menahan air mata saat mengucapkan selamat tinggal kepada empat rekan setimnya. James Milner, Liverpool forever in my heart. Virgil vanjik tegaskan Liverpool masih menarik target transfer bahkan jika kehilangan tempat di Liga Champions. Liverpool akan tunjuk George Setschmatke sebagai direktur olahraga baru minggu ini. Si Mikas tak kuasa menahan air mata saat mengucapkan selamat tinggal kepada empat rekan setimnya. Itu adalah hari yang emosional di Anfield karena empat pemain menjalani momen terakhir mereka di dalam stadion kandang sebagai pemain Liverpool dan jelas bahwa semuanya terlalu berlebihan untuk Kosa Simikas. Setelah Nebika Ita, James Milner, Alex Oxclade-Gamberline, dan Bobby Firmino semuanya diberikan guard of honor. Pemain asal Yunani itu menangis dan menyingkir dari selebrasi. Separnya tidak ada yang melihat Bekir itu merasa begitu emosional sehingga dia diberi waktu sendirian untuk menerima apa yang baru saja dia saksikan. Jika pernah ada contoh suasana kekeluargaan yang dijeptakan oleh Jurgen Klopp, reaksi pemain berusia 27 tahun ini adalah ilustrasi sempurna tentang betapa berartinya para pemain satu sama lain. James Milner Liverpool Forever in my heart Dalam perpisahan yang emosional dengan Anfield, James Milner, lambang kegigihan dalam squad Liverpool membagikan perasaannya yang tulus tentang masa tinggalnya. Refleksinya rasa sayang yang mendalam terhadap klub Merseusite yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sepak bolanya. Karir Milner yang luar biasa dengan jumlah permainan 600 lebih. Perjalanannya yang membuatnya tampil luar biasa untuk Leeds, Newcastle, Aston Villa, dan City memiliki tempat khusus untuk Liverpool, di mana dia mencurahkan lebih banyak waktu daripada klub lain manapun. Telah memainkan 303 bola pertandingan selama 8 musim di Anfield, James Milner akan dikenang sebagai salah satu pemain kunci di era Jurgen Klopp dan legenda tidak terbantahkan. Kontribusinya terhadap kesuksesan sepak bola Liverpool tidak diragukan lagi, termasuk gelar di Liga Premier, Liga Champions, Piala Dunia Klub, Piala Eva, Piala Liga, Piala Super, dan Community Shield. Saya menyukai setiap menit di sini. Aku Milner pas ke penampilan terakhirnya di Anfield. Klub yang luar biasa, ukuran klub, sejarah sebelum, dan telah berhasil membuat sejarah kami sendiri. Suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Milner mengenang tentang klub, malam yang tak terlupakan di Anfield, dan kenangan tak terlupakan di pertandingan luar biasa. Milner mengakui pengaruh yang diberikan Liverpool padanya. Saat dia bersiap untuk pergi, The Reds mendapatkan tempat di hatinya. Itu mengatakan segalanya tentang tempat, penggemar dan sejarah, dan apa yang telah kami buat di sini akan menyedihkan untuk pergi. Tetapi saya menantikan tantangan itu. Virgil vanjik tegaskan Liverpool masih menarik target transfer, bahkan jika kehilangan tempat di Liga Champions. Virgil vanjik yakin kehilangan kualifikasi Liga Champions tidak akan menghambat rencana perekrutan musim panas ini, dan menegaskan Liverpool akan tetap bagi menarik talenta baru untuk bergabung dengan klub, bahkan jika mereka hanya bermain di Liga Eropa musim depan. Setelah menikmati musim paling sukses dalam sejarah klub di bawah Jurgen Klopp, darah tersendat musim ini, dengan pemain seperti Roberto Firmino, James Miller, Nebi Keita, dan Oxlade Camberline, meninggalkan klub ketika kontrak mereka berakhir di musim panas. Klub diperkirakan akan mendatangkan sejumlah wajah baru selama musim panas untuk memperkuat kedalaman skuadnya. Tetapi meskipun tiket ke Liga Champions, tampaknya semakin tidak mungkin. Vanjik bersikeras bahwa para pemain masih ingin datang di Anfield. Pramusim akan sangat masif. Ketak Vanjik kepada wartawan. Semua orang tahu kami telah melalui sedikit transisi, dan jika saya adalah pemain yang sedang berkembang, dan memiliki opsi untuk melangkah ke langkah berikutnya, dan Liverpool mengetuk pintu, maka saya akan sangat sangat tertarik. Itu tidak akan banyak berubah, tapi jika seseorang ingin bermain di Liga Champions, maka itu adalah ambisi mereka. Liverpool akan tunjuk George Setsch-Modkey sebagai direktur olahraga baru minggu ini. Liverpool dilaporkan akan menunjuk George Setsch-Modkey sebagai direktur olahraga baru mereka minggu ini. Miles Sprott melaporkan bagaimana The Reds mendekati kesepakatan untuk mendatangkan mantan penjaga gawang Jerman itu. Dan itu hanya masalah waktu sampai ini dikonfirmasi. Setsch-Modkey, sosok yang direkomendasi Jurgen Klopp selama diskusi dengan pemilik klub FSG. Musim panas ini diperkirakan akan menjadi musim yang sibuk di Anfield karena mereka bersiap untuk membangun kembali tim. Laporan tersebut menyatakan bahwa Setsch-Modkey akan menanda tangani kesepakatan jangka pendek dengan opsi untuk memperpanjang jika sesuai dengan kedua belah pihak. Dia menikmati hubungan dekat dengan klub, tetapi itu bukanlah alasan utama penunjukannya. Jika itu terjadi, itu bukan rekrutan Jurgen Klopp, ker kami sama-sama orang Jerman atau sama-sama saling kenal. Kata Klopp pekan lalu. Tidak ada hubungannya dengan itu. George Setsch-Modkey, saya sudah tahu sejak lama. Dia melanjutkan, Saya menjadi pelatih di Mainz dan dia menjadi direktur olahraga di Asien. Dua tim dengan status yang sama. Jadi dari sana kami sedikit mengenal satu sama lain. Aku tahu dia pria jarda sangat bagus. Apa yang dia lakukan di Jerman pasti sangat sukses. Karakternya dan kepribadiannya bagus. Saya tahu itu dari beberapa saat di samping lapangan. Setsch-Modkey akan cocok dengan The Fallows dan Barry Hunter di tim teknis Liverpool dan tanggung jawab untuk mendatangkan gelandang musim panas. Klopp menambahkan, kami mencari di semua lini selain penjaga gawang saat ini. Ya, jika ada yang bagus, baik di luar sana saya tidak akan menyangkalnya. Itu saja. Kami melihat semua area lapangan pastinya. Terima kasih telah menonton!